bertemu kembali di channel youtube Ismantoroinfo kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana menanam bibit durian di lahan sebelum kita mulai, kita persiapkan dulu beberapa alat ataupun tanaman yang akan kita tanam serta tempatnya yang pertama bibit durian ini kita tanam ukuran bibit tinggi 50 cm masih cukup pendek lalu berikutnya ada pengukur pengukur ini kita gunakan untuk mengukur seberapa dalam tanah yang akan kita uruk ke tanaman tersebut nanti jadi segini coba kita lihatkan nah segini jadi nanti ini kedalaman tanah itu segini nanti pas disini kenapa kita gunakan ukur ini supaya nanti mengubur tanahnya tepat pada sini ketika poli bagi celik ini cepat mudah mungkin nanti bisa kita angkat kalau kita ukur tapi lebih baik pakai seperti ini agak ini tak terlalu sering diangkat khususnya untuk tanaman-tanaman besar itu lebih baik pakai ukur seperti ini dan ketika kita nanam tinggal lahan sudah ukurannya tepat lalu kita angkat langsung kita taruh disitu tidak perlu bolak-balik mengukur kedalaman karena sudah kita pastikan pakai ukur seperti ini tiap pohon ataupun tiap poli bag itu berbeda-beda tergantung kedalaman ketinggian poli bag dan kedalaman yang kita inginkan biasanya kita tanam segini agak sedikit ke atas sekitar 1-2 cm dari yang ada di poli bag ini jangan terlalu dalam atau dalam batang yang ini akan mudah busuk kalau tidak dalam atau di bawah seperti ini ini akar tidak akan menancap ke tanah dengan sempurna berikutnya nanti juga ada gunting untuk batang yang kita gunakan ini untuk memotong nanti memotong poli bag ini agar lebih mudah dan cepat ini kita sahabkan dulu ya agar ketika nanam itu kita tidak perlu cari-cari kemana-mana lagi apa yang kita butuhkan dan ada lagi ini kalau saya pakai centong ini ya untuk yang pakai tangan ataupun pakai cetok bangunan tapi saya lebih suka pakai centong ini ini untuk apa ini untuk meratakan tanah nanti atau itu untuk membentuk bentukan tanah pengairan kalau pakai centong ini kalau kena akar-akar ini tidak terlalu merusak tapi kalau pakai cetok bangunan itu kadang kalau kena batang akar yang ini bisa akarnya rusak berikutnya sabit ini bisa kita gunakan ataupun tidak nanti kalau ada yang perlu dirapikan atau tidak berikutnya ada cangkul berikutnya ada pesatkan air air secukupnya melihat kondisi tanah dan berapa luas media pengocoran ataupun media penyiraman yang akan kita gunakan nanti siapkan gayung agar lebih mudah untuk mendistribusikannya atau meniraminya tapi sebelum kita mulai saya sudah dua hari yang lalu sudah mempersiapkan lubang tanamnya ini dia lubang tanamnya untuk lubangnya itu biasanya saya sesuaikan dengan tanamannya kalau tanaman segini ini untuk ukuran polybagnya itu sekitar 20 cm diameternya 20 cm dengan kedalaman sekitar tidak sampai 20 cm sekitar 15 cm itu saya buat lubang seperti ini 40 x 40 kalau ini saya buat agak panjang sekitar 40 x 50 dalamannya 50 cm atau setengah meter ini saya buat dua hari yang lalu lalu setelah itu tanah hasil penggalian ini saya taruh di samping lalu saya campur dengan dolomit dolomit pertanian atau gamping pertanian ini untuk menetralisil pihak dan ini saya diamkan lubangnya beserta tanahnya tanah campuran dolomit ini ini dua hari katanya saya juga sampai lima hari tapi yang ini dua hari tidak saya campur pupuk hanya tanah asli campur dolomit biasanya kalau saya tanam tidak saya kasih pupuk dulu tanam awal seperti ini biar dia berusaha menyesuaikan dulu dengan lingkungannya baru kalau dia sudah sesuai terbus baru muncul tunas daun baru baru kita kasih pupuk soalnya resiko kalau langsung pupuk kadang pH tanahnya juga jadi tidak bagus dan akarnya juga kasian langsung bertemu dengan pupuk terutama pupuk kimia itu terlalu riskan kalau dia sudah cocok di sini di lahan baru dia tubuh sudah subur di sini kita pupuk kimia ataupun organik dengan jarak tanam atau metode di atas ataupun di dalam sampingnya dia akan kuat mungkin lahir saya kita praktikan ini kedalamannya 50 saya buat dalam padahal kita mau nanamnya cuma segini diharapkan nanti pohonnya ada di sini nah ini masih ada sisa sekitar 20 cm nah sisa ini ini kita uruk dengan tanah yang kita gemburkan ini jadi diharapkan ketika dia terubus atau muncul akar barunya di sini dia langsung menghujam ke tanah itu tanah yang sudah gembur tanah di sini sudah gembur jadi mudah untuk turun ke tanah langsung saja kita taktekan terlihat saya hapaskan dulu atau coba kita pakai nah ini tanah yang sudah kita gemburkan campur dolomit masukkan ke sini seperti ini apa fungsi centong ini dia centong kita ambil kita ratakan tak ukur ternyata kurang targetnya kan segini kita tambah lagi latakkan pakai entong sudah pas kita agak padat dia gembur tapi tetap padat agak tidak kalau basah di sini melesak ketika kena hujan kita potong polybag sebelum kita masukkan ada metode dalam menentukan posisi jadi posisi bagaimana menanam mohon durian itu menghadap kemana kalau saya biasanya menggunakan metode berlawanan dengan arah matahari pagi jadi ini kan pangkal pojok utama dia ke sini matahari pagi ada di sebelah sana jadi posisinya seperti ini matahari pagi di sana ini terkena punggung ini terkena cahaya matahari pagi punggung punggung yang melengkung ini kucup pohon itu ada yang melengkung yang pelengkungan ini menghadap matahari pagi ini diharapkan cahaya dapat masuk ke selah seperti ini dan ini akan cenderung lebih ke arah tegak namun ketika matahari di sini saya kesini saya akan cenderung ke sini dia akan kalau dia berlawan dengan matahari pagi dia lebih akan cenderung tegak seperti ini dan penyinaran dapat masuk ke selah-selah pohon secara lebih baik kita lihat posisi agak kita akan potong kita akan potong polybag lalu kita taruh sekarang matahari sebalik-sebalik sekarang kita akan potong selamat menikmati 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 Seperti ini Nah ini seperti kita buat tanggul Nah lalu kita Ambilkan disini sampai sesuai Ambilkan disini Sesuai dengan Ketinggian yang kita inginkan tadi Nah sudah Sudah lihat dari jauh Seperti ini Seperti ada cekungan Apa fungsi cekungan ini Ini untuk kita Menyirami Ataupun besok ketika dia sudah Tumbuh disini Supur rebus baru Kita kocor pakai Pukuk cair Bisa seperti ini Kita lihat dari jauh ya Nah seperti ini Usahakan tinggi Ini Lebih tinggi daripada yang disini Agar ketika musim hujan Tidak ada air yang mengenang Lalu kita padatkan Ini maaf ya Cuma pakai sendal Harusnya pakai sepatu ini Nah cuma mau review Satu Pohon kalau ini anem banyak Ya harus pakai sepatu Supaya lebih aman Kita buat Seperti ini Lalu kita siram seluruhnya Agar kuat Agar kuat bedanya Kita nanemnya sore Kita siram daunnya tidak apa-apa Tapi kalau nanemnya Pagi atau siang Itu Agar lebih baiknya Yang bawah saja yang disiram Seperti ini Seperti ini hasilnya Kita lihat dari Tidak jauh ya Nah seperti itu Ini tanaman Pohon durian Yang kita tumpang sari Dengan pohon salak ya Nah ini pohon salak Sebelum menunggu Pohon salaknya Ini berbuah Kita juga tanam Ini cabai Cabai rawit ini ya Dan diantara cabai itu Kita ada Ini pohon papaya Califurnya Ini papaya sama cabai Dan ada beberapa Pohon tirang disana Sudah berbuah itu Itu sebagai Awalan saja Ketika menunggu Pohon Salak Sama pohon Durian ini Tumbuh besar Atau pohon salaknya Mulai berbuah Kita tanami Cabai Metode ini Sudah beberapa kali Kita gunakan ya Mungkin Teman-teman bisa melihat Di video-video lain-lain Atau nanti saya Tulis linknya Di penjelasan Di bawah Pohon salak Tumpang saya Dengan pohon durian Itu di video tersebut Ada yang saya review Ketika Ada beberapa lahan ya Yang gatul lahan itu Yang pohon durian Masalahnya Umur sekitar Tiga tahunan Dua setengah sampai tiga tahun Lalu ada yang Tak review Di kebun yang lain itu Delapan tahunan Pohon salak Sama pohon durian Ada juga yang Dua belas tahun Jadi Yang dua belas tahun itu Yang ketika Pas lebat Saya review itu Pohon duriannya Dan pohon salaknya Bawah berbuah Pas atas juga berbuah Mungkin teman-teman bisa lihat Di link-link Yang nanti saya tulis di bawah Atau bisa cari juga Di channel youtube saya Ismantorinfo Di scroll-scroll cari Ini Saya tanam beberapa ya Pohon duriannya Ada yang disini Itu juga ada yang disana Itu Itu beda jenis dan Tanamnya sudah cukup tinggi Yang itu Dan lebih duluan Itu metodenya juga Tiga sama Saya kasih pupuk Nah itu sudah Faktunya dulu Seperti itu Itu sudah Disitu dan sudah terubus Kita kesana Nah barahnya Sama Kayak Yang itu tadi Dulu ini kita buat Semacam Gundukan disini Seperti ini Dan lebih tinggi dari itu Nah ini akar-akar Yang menjalar Akhirnya masih ada Nah ini Disini dia sudah terubus Sudah cukup banyak terubusnya Ini sudah bisa Untuk dipupuk Untuk pemupukannya sendiri Bisa Dikocor Di tempat yang Kita buat tadi Cekungan Atau bisa Juga kita buat Di Sampingnya Sampingnya Kalau sampingnya Kita jangan sampai Mengenai akar Jadi Teorinya Ini Segini ya Ini kita tarik bawah Lurus pakai benang Atau dikira-kira saja Terus sampai mana Sampai sini Lalu kita ambil sekitar 30 cm Ke arah sebaliknya Pohon Gini Nah Kita Gali tanah disini Lalu kita masukin pupuk Bisa kimia Bisa juga Pupuk organik Lalu kita Bisa melingkar Bisa kotak-kotak Berjajar Atau Selang-seling Lalu Kita Tutup kembali Seperti itu Ini Gramet yang sama Sudah terbus Namun dengan jenis durian Yang berbeda Di lahan ini Ada kita tanam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Pohon durian Tumpang sari Dengan Pohon sara Nah itu Salah satu contoh Pohon durian Yang Tumpang sari Tapi ini Tidak musim berbuah Silahkan lihat Di video yang lain Yang pas musim berbuah Nah itu Yang sebelah sana Itu ada Pohon durian juga Yang sudah kita tanam Beberapa waktu yang lalu Ini yang Tadi kita tanam Dengan metode Yang saya gunakan Mungkin seperti itu dulu ya Video kali ini Semoga video Bermanfaat Kalau ada Kekurangan Atau tambahan Atau koreksi Bisa juga Komen-komen Di bawah Kita saling Berbagi ilmu Dan pengalaman Semoga saling Bermanfaat Jangan lupa Like and subscribe Channel youtube Ismantara info Ismantara info Nah ini dia Tampak Tampakkan Ini Ini Bawon duriannya Ini cekungannya Untuk ngocor Ataupun untuk Pupuk organik cair Dan ini ada Pundungan Dan ini ada Tanah datarnya Ketika air mengalami Mengurangi Mengurangi Pembusukan Agar Dan lain-lain Tapi itu Jangan lupa Like and subscribe Channel youtube Ismantara info Terima kasih